Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Dan di saat ini Di hari Kamis Tanggal berapa ya? Tanggal 4? 3? Oh tanggal 3 Tidak terasa sahabat Lugas TV Sudah bulan 2 Nah disini kita Program kita ada yang baru Ya mudah-mudahan ini berjalan terus ya sahabat Lugas TV Yang kami berikan nama Ngomel Ngomel itu ngobrol melalui Lugas TV Mungkin saat ini melalui Facebook ya Nanti kita akan coba naikkan di kanal Youtube kita Lugas TV Topik kita apa? Sahabat Lugas TV Topik kita untuk yang perdana ini adalah Kota pertama Gerbang Pulau Jawa Fasilitas apa saja yang sudah dimiliki kota Celegao Di Bakaweni Terdapat Tugu Siger Menjadi ikon wisata baru di pelabuhan Bakaweni Lalu di Merak Apa yang ada sahabat Lugas TV Beberapa hari lalu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir Menteri Parenkram Wisnu Tama Dan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi Mengunjungi Menara Siger Lampung Selatan Wow Celegao bagaimana? Pelabuhan Merak bagaimana? Beberapa kali Kita Membuat pemberitaan ini Sahabat Lugas TV Kewenangannya ada di Provinsi Lalu Bapak Gubernur Banten Gerbang Utama Memasuki dari Sumatera Adalah Kota Celegao Mestinya Tugu Selamat Datang yang mewah Yang bisa menjadi objek wisata Bagi pendatang Bagi masyarakat Sangat Diperlukan Sebab itu tidak ada kata terlambat Saya minta sebagai kita Sebagai masyarakat publik Pingin adanya Tugu Selamat Datang Seperti yang ada Di Bakauheni Ada juga Tugu Dari salah satu partai Gerindra Ya Nah itu kan punya partai Kepada Bapak Wali Kota Celegon Sebelum beliau Menjabat Pernah Kita bincang-bincang Bukan mengenai Tugu Selamat Datang ya Tapi dengan topik yang Ada nanti Artinya Tentang Oleh-oleh Tentang Kuliner yang ada di Kota Celegon Tapi kita kembali ke Masalah Tugu ini Saya minta Publik mungkin Setuju sahabat Lugas TV Bahwa Di Pelabuhan Penyeberangan Merah Harus ada Tugu Selamat Datang Yang mewah Yang bisa menjadi Tempat wisata Ya Seperti Yang ada Di Bakauheni Tugu Sigur Dimana Menteri aja Sudah datang ke sana Beberapa waktu lalu Ya Oleh sebab itu Saya percaya Kota Celegon ini kan Kota yang Begitu Banyak industri Tentunya dengan Langkah-langkah Dengan strategis Dengan Beberapa Program Mohon Dimasukkan Program Tugu Selamat Datang ini Bagi saya ini Sangat perlu Sahabat Lugas TV Yang berikutnya Sebelum kita Kembali ke berikutnya Ya Sekali lagi saya minta Kepada pemerintahan Pemkot Celegon Berkerjasama dengan Tentunya dengan Provinsi Ya Hal ini Jajaran Provinsi Banten Akan Mengusahakan Ya Mengusahakan Kalau bisa Pengadaan Daripada Tugu Selamat Datang Bahkan Hal ini memang Ditegaskan Ketika saya Mewancarai Ataupun podcast Salah satu Anggota Dewan Yang ada di Dekota Celegon Ya Beliau juga Mengatakan bahwa Kewenangan Ada di Provinsi Tentunya dengan Rekomendasi Dari teman-teman Dewan Di Kota Celegon Tentunya diharapkan juga Oke Yang kedua Oleh-oleh Oleh-oleh Atau kuluner Sahabat Lugas TV Aku sangat Udah berapa lama Tinggal di Kota Celegon ini Dan menjadi Media Bahwa Setiap musim Lebaran itu Balik Arus balik Malah yang terpajang Dari pintu Pelabuhan Merak itu Oleh-oleh Yang dari Rampung Apa Kripik pisang Sama Itu Ya Aduh Oleh-oleh Di Rampung Itu apa Namanya itu Ya Kerumpuk Kerumpuk Bangka Salah satunya Oleh-oleh Kas dari Bangka Belitung Ya Itu yang Terjejer di Sepanjang Pintu Keluar Pelabuhan Penyeberangan Merak Sampai ke Masuk Pintu Tol Pertanyaan kita Oleh-oleh Celegon Mana Ya Jepang Jepang Macam-macam Macam-macam lagi Banyak Di sini Perang dari Pemerintah Kota Celegon Ini bukan Provinsi lagi Ya Pak Wali Kemarin Sebelum Pak Wali Menjadi Wali Kota Berbicang-bicang Sama saya Sebelum Masih Masa-masa Berkadalah Ya Oh iya Nanti kita Akan Mengupayakan Tempat Kuliner Untuk Menghasilkan UMKM Kuliner-kuliner Yang ada di Celegon Kita tunggu ya Pak Wali Mungkin masih sibuk ya Pak Wali Dengan program-program lainnya Tapi ini sangat penting Pak Wali Supaya Icon dan kelihatan Ciri khas Makanan Daripada Jajanan Oleh-oleh Yang ada di Kota Celegon Ya Tinggal bagaimana Beberapa Apa Stockholder Yang dikumpulkan Jadi itu Barang Pak Wali Ya Jangan seperti Yang Jangan seperti Maksud saya Mencontoh Seperti yang Ada di Pak Wali Ya Yang saya kutip Dari Tribun Lampung Ya Pedagang oleh-oleh Di pinggir jalan Menuju Pak Wali Mulai menjamur Nah Ya Tuh Kalau bisa nanti Judulnya lagi Dari Tribun Banten Atau Lugas.net Ya Pedagang oleh-oleh Di pinggir jalan Menuju Pelabuhan Merak Makin menjamur Harusnya begitu ya Di depannya Dan itu yang kita harapkan Sahabat Lugas TV Mungkin informasi ini Yang dua ini Yang kita bahas Tadi tentang Tunggu Selamat Datang Dan yang kedua Oleh-oleh Dan saya berharap Dengan Kita sebagai kontrol publik Media Aspirasi kita Pendapat kita Ataupun Saran kita ini Semoga dapat menjadi Masukan Buat Pemerintah Provinsi Baikpun Kota Ciregon Supaya Bisa teraksana Hal seperti ini Dan saya percaya Usus oleh-oleh Saya yakin Bapak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Akan melakukan Suatu Pasar tradisional Atau pasar tempat Persinggahan Oleh-oleh Ya kan Kuliner Ada disana Kris Banten Macam-macam Ya kan Lahan pasti adalah Bisa dicari Itu Pak Wali Lahan Oke ya Pak Wali Saya percaya Pemerintah Kota Ciregon Akan melakukan Tempat Kuliner ini Oleh-oleh ini Saat ini memang ada Saya baru kasih Ada Tapi itu kan Pihak daripada Perorangan Ada di atas tol Ada beberapa titik Tapi kalau ada Wadah yang Diminyatukan Saya rasa lebih bagus Dan ada Stand-stand Tentang Keunikan Celegon Daerah Celegon Gitu kan Lebih menarik Sepertinya Oke Ini yang terakhir Yang Kulinerah Statement lah Bahasa seperti itu ya Sahabat Lukas TV Lagi-lagi Kepada pemerintahan Provinsi Banten Tentunya dengan Pemkop Kota Celegon Yang menjadi lokasi Semoga Masukan dari kita Dari Lugas TV Sahabat Lugas TV Pengen Diadakannya Salah satu Tugu Yang mewah Yang megah Di gerbang Utama Kota Pertama Pulau Jawa Ya Itu harapan Dan Masyarakat Tentunya Mungkin sepakat Ya Dan yang kedua Kepada Pemkop Celegon Wali Kota Celegon Saya percaya Akan membuat Suatu Tempat yang besar Ya Stand yang begitu Bagus Yaitu Tempat Pasar pusat Oleh-oleh Khususnya Memang Oleh-oleh Kota Celegon Dan Banten Pada umumnya Ya Dengan Makanan Dan kuliner Jajanan apalah Ya Mungkin bisa disatukan Di tempat Tugu itu Jika terjadi kan Jika ada tubuh yang mewah Ya disitu aja Menjadi pusat Oleh-oleh itu Jadi Demikian Sahabat Lugas TV Ngomer Ngobrol Melalui Lugas TV Ya Untuk hari ini Mungkin Selamat jumpa Sahabat Lugas TV Pada esok hari Dengan jam yang sama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.